Dulu main game berat di laptop mimpi cuma PC yang sanggup Tapi sekarang Lenovo Legion 716i RX 9 buktikan itu cuma mitos Dan semua ekspetasi pun dijawab Dulu ekspetasi orang lihat laptop dengan spek tinggi itu cuma mahal doang Sekarang beli laptop mahal bukan performa aja yang kenceng Fitur-fiturnya juga keren bahkan nggak ada di sebuah desktop PC gaming Lenovo Legion 716i RX 9 dengan CPU kenceng Core i9-14900HX Plus RTX 4070 GPU-nya bisa buat kita makin produktif dan gamingnya Dari segi desainnya laptop legend yang sekarang gue review itu punya banyak improvement dari seri-seri sebelumnya First impression lihat laptop ini bikin gue tuh jadi keinget sama mobil sport Ferrari Testa Rosa Bodinya yang sporty dan seksi ditambah warna putih mulusnya berhasil bikin gue tuh cukup terpesona Sama-sama desain dari laptop yang satu ini Dan gilanya lagi bodi sampingnya ini dilapisi dengan aluminium Yang kayak gini makin naikin value dari tampilan yang versi abis Biasanya laptop gaming powerful kayak gini nih punya bobot dan ukuran yang jumbo Tapi yang satu ini beneran beda aja Sekarang laptop ini punya bobot cuma 2,3 kg aja dengan ukuran 35,7 x 26,2 cm dengan ketebalan itu kurang dari 2 cm Biasanya laptop gaming itu di atas 2 cm Ini sih jadi asik banget diajak jalan-jalan buat gaming atau kerja di cafe atau mungkin presentasi di depan klien kalian Itu tuh jadi makin possible aja karena keren Selain itu yang beda dari generasi sebelumnya ada di desain exhaustnya yang sekarang fokus ke bagian belakang aja Sebenernya sih ini udah gue lihat pas acara di Bangkok kemarin Gue rasa perubahan kayak gini selain bisa kasih looks yang lebih clean di sisi-sisi sampingnya Itu bisa menambahkan kesan elegan dan harusnya bikin permukaan keyboardnya itu lebih adem Dan kayak gini gue tuh lebih suka aja Yang perlu jadi setetan buat kalian adalah bagian frame pinggirnya yang agak sedikit tajam Karena bentuk laptopnya ini lebih kotak Jadi pinggirannya ini bisa bikin beberapa orang itu gak nyaman Tapi menurut gue sih ini gak sampai bikin sakit atau luka tangan kita Paling bikin gak nyaman aja kalau belum terbiasa Sebenernya pas gue buka laptop Lenovo Legion ini langsung bikin mata tuh melotot begitu dibuka Backlight RGB per key-nya itu loh berkilau-kilau cantik banget Kas Legion yang elegan dan berkelas itu lebih dapat aja di laptop ini Mau warna-warni kayak pelangi atau kalem minimalis tinggal atur aja Di 6 profile di Lenovo Spectrum yang bisa kalian coba di Lenovo Vantage-nya Jadinya laptop ini makin gece dan kabar burungnya bisa nambah ratusan fps Kalau dibuat klub klip sampai mata mau meledak gitu Untuk keyboardnya sendiri gak beda dengan seri pendahulunya Punya layout full size yang gak pake sunat-sunat Tombolnya juga empuk, silent dan keycapsnya itu khas Lenovo banget Membulat di atas dan agak landai di tengah Jadi jari tuh cepet nyaman ketika baru menggunakan laptop Lenovo Legion ini Di seri ini juga Lenovo tuh sudah ikutan tren terbaru dengan memasukkan tombol co-pilot untuk shortcut dalam memanggil AI Untuk tombol powernya masih di posisi biasanya di atas rangkaian keyboard LED di tombol powernya juga berubah mengikuti profile performa yang lagi kita pake Dan ini sih cukup membantu banget dan kalau bisa jangan dihilangkan Tapi yang beda adalah tombol power ini sekarang merangkap sebagai fingerprint scanner Ditambah lagi tuh fungsinya Tambahan yang cukup asik sih sebenarnya ini Jadi kalian tuh bisa touch aja tombol powernya langsung login Jadi simple banget Untuk touchpadnya sendiri ini super nyaman Ukurannya luas dengan posisi yang sedikit ke kiri Yang bikin nyaman ini karena touchpadnya ini terbuat dari kaca Jadi licinnya dan kokohnya itu terasa banget Mau navigasi di web atau kerja rasanya tuh presisi banget Emang keliatan banget disini Lenovo tuh gak mau kompromi apa-apa di seri ini Sampai touchpad yang jarang dipake gamer saja itu diperhatikan bener Jadi untuk gamer bisa, untuk content creator bisa, jadi semua itu bisa pake Sekarang kita masuk ke layar karena salah satu primadona di laptop ini Walaupun belum OLED, gak apa-apa Punya bentang layar 16 inch IPS yang punya resolusi super luas 3.2k atau 3200 x 2000 piksel Selain itu refresh-nya ini sudah mencapai 165Hz Tapi yang kerennya ini sudah adaptif Jadi buat gaming itu bisa kencang banget Dan kalau lagi kerja atau nonton film bisa agak pelan Jadi bisa hemat daya dari sisi baterainya Buat profesional kalian juga patut berbahagia Karena Lenovo emang tau banget cara treatment layar yang udah bagus kayak gini Lenovo bekerja sama dengan X-Rite untuk melakukan factory calibration setiap unitnya Dan memberikan berbagai preset mulai dari sRGB, Adobe RGB, DCI-P3 dan sebagainya Jadi kalian bisa sesuaikan tuh kebutuhan kalian di mana Untuk tingkat akurasi warna ini sendiri ya jelas aja ini sudah professional grade Tapi agak sedikit meset dari klaim Lenovo Karena saat kami uji dengan Spider mendapatkan hasil sRGB-nya itu 100% DCI-P3 tertingginya itu 97% Gue sudah coba berbagai preset hasilnya itu masih sama aja Tapi perbedaan ini bisa terjadi karena perbedaan alat testing atau kondisi ruangan Yang jelas 97% itu sudah cukup dipakai buat kalian para profesional Selain color gamut dan presetnya yang lumayan banyak Kalian juga akan dapat layar dengan brightness maksimal yang cukup tinggi Di 434 nits Jadi kerja di luar ruangan itu akan sangat nyaman tanpa takut kalah sama sinar matahari Karena sinar matahari ini emang ganggu banget kalau brightness kita kecil Jadi bisa gak keliatan apa yang ada di layar Gak cukup sama layarnya aja yang cakep Lenovo juga siapin satu set speaker yang gak kalah cakepnya disini Walaupun belum front firing Tapi dua down firing speakernya ini beneran bikin kita cukup puas Suaranya itu kenceng, gak pecah dan bassnya itu terasa juga Buat main game atau Netflix tanpa speaker tambahan Udah cukup puas banget lah untuk ukuran laptop gaming Tapi kualitas suara yang sebagus ini gak lupa juga dari kontribusi dua master audio yang digandeng sama Lenovo Untuk konfigurasi speakernya Lenovo mempercayakan kepada Harman Yang sudah terkenal dengan speaker berkualitas tinggi Dan untuk optimasi softwarenya Lenovo gandeng Nahimik Yang sudah dikenal juga dengan berbagai preset dan kostumisasi canggih di aplikasinya Dengan dua pemain besar kayak ginilah Bisa bikin kualitas audio dari Lenovo Legend ini superior Untuk urusan webcam Lenovo itu memberikan kamera yang gak canggih disini Beresolusi Full HD dengan kualitas standar aja Tapi fiturnya ini cukup melimpah Kalau dari sisi warnanya sendiri kelihatan natural Tapi masih banyak noise di kondisi pencahayaan kamar Atau pencahayaan yang kurang Lenovo juga gak lupa memberikan e-shutter kamera Supaya privacy kita itu terjaga sama hacker-hacker yang kadang melihat webcam Tapi ada satu hal yang membuat kamera di laptop ini spesial Kayak yang gue bilang tadi, fitur yang sangat spesial Lenovo menggandeng Tobi untuk naikin experience dari kameranya Kalian bisa sesuaikan kebutuhan kamera kalian lewat aplikasi Tobi Experience Dengan berbagai macam fitur Sebenarnya ini pertama kali itu ada di Yoga Sekarang ada di Legend yang seri atasnya Cukup keren Contohnya kalian bisa atur agar kamera tahu saat ada yang intip layar laptop kalian Atau layar akan blur saat kalian tidak melihat layar Atau auto-framing Atau bisa dimanfaatkan buat gaming juga Dan banyak lagi lainnya Sekarang kita masuk ke soal konektivitas Emang Lenovo ini gak pernah pelit di seri Legend ya Contohnya aja di laptop gaming yang tipis kayak gini Lenovo tuh masih memberikan 3 USB Type-C Yang salah satunya sudah support Thunderbolt 4 dan USB 4 Ada juga 2 USB Type-A 3.2 Gen 1 Yang salah satunya bisa di-set always on Atau selalu nyala gitu kan untuk charging 1 HDMI 2.1 yang up to AK 60Hz 1 audio jack dan 1 card reader Yang asiknya lagi walaupun Lenovo pasang exhaust full di belakang Tapi masih bisa memberikan ruang untuk port charging dan HDMI di belakang Sementara untuk konektivitas wirelessnya Lenovo tuh udah cukup canggih lah Memberikan Huawei 6i dan Bluetooth 5.3 Udah capek ngomongin tampilan dan fiturnya Akhirnya kita mau buktikan Di balik paras yang cantik ini Tersimpan jiwa yang gahar juga Yang loki banget gitu kan Karena Lenovo Legion 7 ini ditenagai dengan Intel Core i9-4500HX yang punya 24 Core 32 Thread Dengan maksimum boost clocknya itu bisa dry sampai 5.8 GHz Dan Lenovo juga memberikan power limit di 162 Watt Harusnya ini sih udah cukup gede lah Bikin Core i9 ini capai performa maksimalnya Untuk GPU-nya sendiri Lenovo memberikan RTX 4070 8GB Yang udah punya TGP 130 Watt Memang bukan yang terbesar karena dari Nvidia juga melimit 4070 menjadi 130 Watt Kolaborasi keduanya sih sebenernya udah menjanjikan banget Buat digember berbagai beban berat Tapi beban utang kalian pun sebenernya itu bisa dipikul sama laptop ini Mau seberat apapun Kalau kalian ngerjain project gede Amah ini laptop Selain itu laptop ini juga dibekaliin NVMe SSD Gen 4 1TB dari SK Hynix Dengan speed sampai 7000an MB per second Nah gini baru bener gak ada sunat-sunat di kelas high-end nya Lenovo juga memberikan memori yang lumayan besar Sebesar 16GB Dan kalian bisa upgrade lagi kalau dirasa-rasa kurang sama kalian So performanya juga udah non-debat lagi sebenernya Untuk ukuran laptop gaming Laptop gaming Legend 7 ini Siap jadi senjata para atlet esport atau content creator sebenernya Karena main game kompetitif kayak Dota 2, Valorant, Apex, atau CS2 Kalian tuh bisa tembus sampai 300an fps di resolusi native nya Jadi sebenernya ini cocok buat kalian yang punya titel-titel jadi atlet esport Buat para gamers yang sukanya nikmatin pemandangan dan suasana dunia yang bikin mata orgasme gitu kan GPU Nvidia RTX 4070 nya juga siap dihajar di berbagai game AAA di setting rata kanan Karena experience-nya pas main game Cyberpunk tuh Beneran kayak lagi di kota Night City dengan gemerlap neon Dan refleksi habis hujan tuh nyata banget Sementara di game Horizon Forbidden West Kalian juga bisa merasakan dunia aloi Mau itu hutan pelantara yang lebat Sampai pegunungan es yang penuh monster Jadi nyata banget Kayak gitu masuk banget dalam gamenya gitu Karena di setting rata kanan dan resolusi 3200 Dan dibantu lagi DLSS serta frame generation Kalian tuh masih bisa nyaman di sekitar 40an fps Jadi cukup asik lah Dan hal yang bikin menarik lagi di halaman profile Lenovo Vantage Kalian tuh bisa nemuin fitur buat overclock GPU-nya sampai 200 MHz dan 400 MHz untuk memorinya Nah ini masih jarang banget di laptop-laptop lain Padahal naruh fitur ini sebenernya gampang Dan pas gue uji sendiri performanya disini memang bisa naik sekitar 2-3%an dari performa normalnya Jadi gimana? 2-3% ya anggap aja diskon 2-3% Jadi cukup worth it lah Untuk kerjaan di bidang kreatif juga laptop ini cocok banget buat para profesional Karena performa dari CPU dan GPU-nya yang kenceng Ngebuat workload kayak rendering 3D Ataupun export video itu jadi makin cepat selesai Gue uji rendering 3D BMW di Blender Hasilnya itu juga mengagetkan Cuman butuh waktu 9 detik aja buat rendernya Dengan Nvidia Optics Editing video 4K di Adobe Premiere bisa selesai dengan cuman Waktu 1 menit 21 detik aja Dengan preset yang sering kita pakai Untuk menjaga agar performanya tetap stabil Lenovo juga sudah upgrade cooling sistemnya dengan teknologi terbaru Cold Front Hyper Dengan Hyper Chamber Teknologi ini memungkinkan pendinginan yang lebih optimal Dan pembuangan panas yang lebih terpusat dan maksimal lagi Hal ini juga bikin permukaan keyboard dan pump rest di bagian kiri itu lebih adem Walaupun suhu processor sudah nyentuh 100 derajat Celcius Bagian terpanasnya sendiri ada di tombol Fn sampai 50an derajat Dan sayangnya tombol power juga ikutan panas Tapi harusnya fingerprint sensor itu nggak kepake lah Pas full load Teknologi baru ini juga membuat stabilitas performanya itu terjaga di atas 90% Untuk ukuran CPU high end Jadi buat main game atau rendering terus-terusan sih Harusnya sih nggak ada masalah di laptop yang sekecil ini Nggak cuman gaming atau rendering aja yang powerful Performa buat program AI juga disini full turbo Karena kami suka turbo Goji pake stable diffusion dengan waifu band Performanya ini sanggup generate satu gambar waifu itu Hanya dengan waktu 2 detik kurang sedikit Mau pake aplikasi AI chatbot offline kayak LM Studio Dengan model yang kalian suka juga Laptop ini bisa jawab segala pertanyaan kalian tuh dengan cepat Nggak lupa juga Lenovo punya dedicated AI chip in-house Dengan nama Lenovo LA3 melalui Lenovo AI Engine Plus AI chip ini bisa digunakan dalam berbagai skenario Misal dia bisa mempelajari kebiasaan kalian Sehingga bisa menyesuaikan daya dan performa dari laptop ini sendiri AI chip ini juga bekerja sebagai battery management Dan bisa meningkatkan fps dengan smart fps boost Jadi experience kalian serba naik level dengan segala fitur yang diberikan sama laptop ini Soal battery, gue sih awalnya mikir kalo laptop gaming super powerful kayak gini Biasanya tuh cuman bertahan tuh 4 jam atau bahkan 3 jam Tapi ternyata gue tuh salah total Karena Lenovo tuh memberikan battery yang cukup monster Yaitu 99,9Wh Kalau di atas 100 pasti laptop ini nggak boleh masuk ke pesawat Dengan begini sih si Legend ini mampu bertahan sampai 7 jam lebih Dalam skenario pengujian PC Mark 10 Modern office battery test Lebih kerennya lagi Lenovo juga tuh memberikan charger yang kapasitas 230W Yang support rapid charging Gue coba charge dari 0 Baterainya tuh dari 0% atau mati total Dalam 30 menit ini bisa terisi sampai 72% gokil Cuman kalo kalian pake terus fitur rapid charging ini Battery healthnya pastinya akan cepet turun Tapi kalian juga bisa mematikan rapid chargingnya melalui Lenovo Ventex Kesimpulannya menurut gue sih Lenovo Legend 716IRX9 ini Ini adalah laptop gaming yang nyaris sempurna di kelasnya Karena performanya yang cukup monster Tapi dibalut dengan body yang slim dan elegan kayak gini Itu tuh spesial banget di mata kita Belum lagi fiturnya yang melimpa banget Dan nggak pelit sama touchpad yang dikasih kaca kayak gini Apalagi punya sistem cooling yang cukup canggih lah Bikin stabilitas performa dan suhu permukaannya ini bikin nyaman Jadi buat para gamer dan profesional Itu tuh bisa pake laptop ini Wanita juga bisa banget Karena warna putihnya ini cakep dan elegan parah Jadi sisi feminim kalian tuh nggak akan keganggu Karena pake laptop gaming Untuk harganya tenang aja Laptop gaming gahar Tapi slim dan elegan ini Nggak akan bikin kantong nangis Untuk rafi amat Tapi ya bukan untuk kaum-kaum kayak gue Karena kalian bisa beli laptop ini Dengan harga 36 juta 990 ribu aja Dan kalau misalnya kantong kalian pas-pasan Ya mungkin ini mahal Dan bisa jadi Ya jadi tontonan aja buat kalian Cuman buat orang yang membutuhkan Tentu laptop ini akan jadi worth it banget Dan dengan membeli laptop ini juga Kita tuh dapet after sales yang cukup premium Kayak kalian tuh dapet garansi 3 tahun Accidental Damage Protection Jadi kalau misalnya laptop kalian tuh patah Karena kelalaian kalian sendiri gitu kan Siapa tau kan kalian kasar makanya Itu masih di cover sama Lenovo sendiri Dan kalian tuh akan dapat lagi 3 tahun Legion Ultimate Support Support Jadi baratnya Legion Ultimate Support ini Buat kalian tuh nggak ribet lagi lah Kalau kalian mau klaim-klaim soal garansi laptop ini Atau lagi ada kesusahan tentang laptop ini Ketika kalian lagi menggunakannya Dan buat kalian yang tertarik sama laptop ini Kalian bisa beli aja di Lenovo Autorize Store Baik online ataupun offline Atau di toko-toko kesayangan kalian Atau kalau kalian gila voucher cashback Atau voucher potongan Kalian juga bisa beli Di e-commerce-e-commerce kesayangan kalian Linknya ada di kolom deskripsi Akhir kata Lu gamers atau desainer Atau punya duit 40 juta Ya gue bisa bilang laptop ini worth it banget buat kalian Kasih pendapat kalian tentang laptop ini Atau pendapat kalian di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya Gue Rody Bye-bye guys Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya